Pada suatu hari ada sebuah kerajaan yang sangat besar bernama Prambanan. Rakyat Prambanan sangat damai dan hidup makmur di bawah kepemimpinan Prabu Baka. Di sisi lain ada sebuah kerajaan yang tak kalah besarnya dengan kerajaan Prambanan yakni kerajaan Pengging. Kerajaan tersebut terkenal sangat arogan dan ingin selalu memperluas wilayah kekuasaannya. Kerajaan Pengging memiliki seorang kesatria sakti yang bernama Bondowoso. Dia mempunyai senjata sakti yang bernama Bandung sehingga Bondowoso terkenal dengan sebutan Bandung Bondowoso. Selain mempunyai senjata yang sakti, Bandung Bondowoso juga mempunyai bala tentara jin. Bala tentara tersebut digunakan Bandung Bondowoso untuk membantunya menyerang kerajaan lain dan memenuhi segala keinginannya. Suatu ketika, Raja Pengging yang arogan memanggil Bandung Bondowoso. Raja Pengging memerintahkan Bandung Bondowoso untuk menyerang kerajaan Prambanan. Keesokan harinya, Bandung Bondowoso memanggil bala tentara jin dan langsung berangkat ke kerajaan Prambanan. Hai bala tentara ku yang setia, mari kita serang kerajaan Prambanan. Setibanya di Prambanan, mereka langsung menyerbu masuk ke dalam istana Prambanan. Prabu Baka dan pasukannya kalang kabut karena mereka kurang persiapan. Akhirnya, Bandung Bondowoso berhasil menduduki kerajaan Prambanan dan Prabu Baka tewas terkena senjata Bandung Bondowoso. Kemenangan Bandung Bondowoso dan pasukannya disambut gembira oleh Raja Pengging. Raja Pengging pun mengamanatkan pada Bandung Bondowoso untuk menempati istana Prambanan dan mengurus segala isinya, termasuk keluarga Prabu Baka. Kedua saat Bandung Bondowoso tinggal di istana, dia melihat seorang wanita yang sangat cantik jelita. Wanita tersebut adalah Roro Jonggrang, putri dari Prabu Baka. Saat melihat Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso mulai jatuh hati. Tanpa berpikir panjang, Bandung Bondowoso langsung memanggil dan melamar Roro Jonggrang. Wahai Roro Jonggrang, bersediakah engkau menjadi permaisuriku? Mendengar pertanyaan dari Bandung Bondowoso tersebut, Roro Jonggrang terdiam dan terlihat bingung. Sebenarnya dia sangat membenci Bandung Bondowoso karena telah membunuh ayahnya. Tapi di sisi lain, Roro Jonggrang merasa takut menolak lamaran Bandung Bondowoso. Akhirnya setelah berpikir sejenak, Roro Jonggrang menemukan satu cara supaya Bandung Bondowoso tidak jadi menikahinya. Baiklah, aku menerima lamaranmu, tapi setelah kamu memenuhi satu syarat dariku. Apakah syaratmu itu, Roro Jonggrang? Buatkan bagiku seribu candi dan dua buah sumur dalam waktu satu malam. Mendengar syarat yang diajukan Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso pun langsung menyetujuinya. Dia merasa itu adalah syarat yang sangat mudah karena Bandung Bondowoso mempunyai bala tentara jin yang sangat banyak. Pada hari yang sama, Bandung Bondowoso mulai mengumpulkan bala tentaranya. Dalam waktu sekejap saja, bala tentara jin tersebut sudah datang. Dan setelah mendengar perintah dari Bandung Bondowoso, para bala tentara itu langsung membangun candi dan sumur dengan sangat cepat. Lihat, sebentar lagi permintaan Roro Jonggrang akan mempenuhi. Dan ia akan menjadi istriku. Roro Jonggrang yang menyaksikan pembangunan candi mulai gelisah dan ketakutan. Karena hanya dalam waktu beberapa jam, tinggal tiga buah candi dan sebuah sumur saja yang belum mereka selesaikan. Roro Jonggrang kemudian berpikir keras, mencari cara supaya Bandung Bondowoso tidak dapat memenuhi persyaratannya. Akhirnya ia terpikir sebuah jalan tua. Roro Jonggrang segera memanggil semua dayang-dayang yang ada di istana. Dayang-dayangku, tolong bantu aku membakar jerami, membunyikan lesung, serta menaburkan bunga yang berbau semerbak lowangi. Mendengar perintah dari Roro Jonggrang, dayang-dayang segera membakar jerami. Tak lama kemudian, langit tampak kemerah-merahan dan lesung pun mulai dibunyikan. Bau harum bunga ini sebar pun mulai tercil, sehingga ayam jantan mulai berkokok. Melihat langit memerah, bumi lesung, dan harumnya bunga tersebut, maka bala tentara Bandung Bondowoso mulai pergi meninggalkan pekerjaannya, karena mereka hanya bisa bekerja di malam hari. Melihat bala tentaranya pergi, Bandung Bondowoso kebingungan dan berteriak. Hai bala tentaraku, hari belum pagi, kembalilah untuk menyelesaikan pembangunan candi ini. Para jin tersebut tetap pergi dan tidak menghiraukan teriakan Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso merasa sangat kesal dan menyelesaikan pembangunan candi yang tersisa sendirian. Namun, belum selesai pembangunan candi tersebut, pagi sudah datang. Bandung Bondowoso gagal memenuhi syarat dari Roro Jonggrang. Mengetahui kegagalan tersebut, Roro Jonggrang lalu menghampiri Bandung Bondowoso. Kamu gagal memenuhi syarat dariku, Bandung Bondowoso. Mendengar perkataan Roro Jonggrang tersebut, Bandung Bondowoso sangat marah. Kau curang, Roro Jonggrang. Sebenarnya engkau lah yang menggagalkan pembangunan sendirian candi ini. Oleh karena itu, aku akan mengutuk engkau menjadi patung yang ada di dalam candi. Dengan kesaktian Bandung Bondowoso, Roro Jonggrang langsung berubah menjadi patung. Wujud patung tersebut hingga kini dapat disaksikan di dalam kompleks candi perambanan. Dan nama candi tersebut dikenal dengan Candi Roro Jonggrang. Sampai jumpa di video selanjutnya.